Jawa'ah Oh Jawa'ah Alhamdulillah Tabuk tangan lagi lebih semangat kita masih di Islamitul Indah Semangat untuk belajar pagi hari ini ya Tema kita masih sama Tanpa sadar bisa syirik Iya tanpa kita sadari kadang kita melakukan hal yang syirik Apa aja nanti kita bahas lagi Ada tayangan dulu yang mau aku kasih lihat ya Ini heboh juga nih Ramalan di media sosial Seperti apa ramalannya Ini dia tayangannya silahkan Masih ada penerbangan Bencana musibah Kejadiannya di laut Pertengah tahun Kalau gak meleset antara Juni ke Juli Juni lebih kuat diakunya di Juni Warnanya merah Merah terang Merah darah Pesawatnya Ada merahnya Ada putihnya Jatuh di laut Pesawatnya ini low cost carrier Ada korban jiwa Tapi ada yang selamat gak? Gak ada yang selamat Oh dia bisa melihat masa depan Wah enak kali Wah ini mohon maaf ya Ini harus dibahas nih Orang yang bisa melihat masa depan Atau yang tahu masa depan Dia tempeng Kan dia tahu Orang yang tahu masa depan Itu benar gak? Dia sebenarnya itu Mencuri dari setan kabar yang ada di langit Oke Benar kayak gitu Baik Bismillahirrahmanirrahim Allah Dan sesungguhnya kami jin Dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit Itu untuk mencuri dengar berita-beritanya Tetapi sekarang Siapa yang mencoba mencuri dengar seperti itu Pasti akan menjumpai panah-panah api Yang mengintai untuk membakarnya Ini disebabkan karena Diutusnya bagi indah nabi S.A.W Sehingga jin tidak bisa lagi Untuk menempati langit-langit Guna mendengar kabar-kabar berita Dan disampaikan kepada Para dukun-dukun sihir Yang ternyata Tugasnya adalah Melencengkan seseorang Dari agama Allah S.W.T Maka pertanyaannya Ketika seseorang Mendapatkan kabar Dari seorang yang mengaku dia orang pinter Yang mengaku dirinya Bisa melihat masa depan Maka apa yang harus dilakukannya Maka yang pertama Tolaklah secara mentah-mentah Kenapa? Para ulama Menolak Bahkan sesama ulama pun Kata ulama hadis Kalau ada ulama hadis Yang terlalu dalam Dalam hal membahas Apa yang sudah ditetapkan Sama Allah Yaitu koda dan qadar Yang dirahasiakan oleh Allah S.W.T Maka diingkari hadisnya Saking tidak bolehnya Seseorang itu mendengarkan Ramalan-ramalan Ataupun mendengarkan Daripada berita-berita Yang nabi saja Ketika ditanya Nabi bilang begini Baiknya dan buruknya Itu dari Allah S.W.T Khairihi wa syarihi min Allah Baiknya Buruknya dari Allah Begitu saja jawaban nabi Sekarang ada orang yang berani Bulan ini begini Ini begini Tahun ini begini S.W.T Maka nabi S.W.T 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 Baiknya ataupun ada buruknya Itu semua dari Allah S.W.T Kenapa ulama sangat tidak senang Dengan hal-hal demikian Maka jawabannya Karena dia bisa mematahkan Semangat ikhtiar seseorang Coba Bu Kalau ada yang sampaikan Ibu Ini kalau begini Bulan depan Ibu sakit Ini segala macam Nanti tahun begini Musim hujan Ibu bisa sakit begini Pasti dia udah lemah Kepikiran ya Sugesti Sugesti Kepikiran Bulan Juni ada Nggak mau lagi naik pesawat Dia naik kapal laut Terus Kalau ini begini Ada bencana di pegunungan Akhirnya bulan ini Selalu tinggal di pinggir laut Nggak mau lagi tinggal di pegunungan Tuh Membuat orang Patah semangat Dalam berikhtiar Dan membuat seseorang Tidak berdoa kepada Allah Ramalan itu Membuat seseorang Lupa berdoa kepada Allah Ya ngapain lagi berdoa Orang katanya Saya bulan depan sakit tuh Jadi Kalau ada ramalan-ramalan demikian Jangankan mempercayai Mendatangi saja Tertolaklah ibadah Selama Empat puluh hari Empat puluh malam Tepuk tangan untuk guru-guru kita Masya Allah Tabaraka Allah Jadi terjawab ya Dan kita tahu Apa yang harus kita lakukan Amin Bismillah Semoga berkah Dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Sekarang jamaahnya Sudah datang jauh-jauh Dari suka bumi Jadi aku kasih kesempatan Buat nanya Yuk kita masuk ke segmen Tanya dong ustad Kami semua Tanya dong ustad Nggak mau nanya Boleh angkat tangannya Masya Allah Tabaraka Allah Oh ibu itu duluan Boleh Bu silahkan nanya Bu namanya siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ibu Kokom Siti Komaria Dari Majelis Taklim Al-Muhidin Jalan R.A. Kostasi Sukaraja Sukabumi Tepuk tangan dong Untuk Ibu Kokom Iya Mau nanya apa sih Ibu Kokom Saya mau bertanya Kepada ustad maulana Boleh Ibu Iya Pak ustad Memang benar Orang yang suka Udah stop Terlalu depet Bapaknya Kejepit nanti Ustad Memang benar Orang yang suka mudah Bersumpah itu Dan dengan Selain atas nama Allah Termasuk sirik Kok bisa ya ustad Dimana ya siriknya itu Kami ingin tahu Silahkan langsung dijawab Ustaz Maulana Ijin Ustazah Ustazah Ahmad Khan Baikan Baikan Tau enggak Kenapa Buat yang di rumah Jimmy Jipnya sini dong Jimmy Jip Udah ganti nama Bukan Jimmy sekarang Gideon Hati-hati Ketika bersumpah Ternyata Siapa yang bersumpah Bisa menyebabkan sirik Dimana letaknya Yang di rumah jantungan tuh Tau banget ya Yang di rumah gitu Sebelumnya saya sampaikan dulu Dilarang minta sumpah Atau bersumpah tanpa diminta Enggak boleh Ciri-ciri Pembohong Adalah sedikit-dikit bersumpah Kenapa Berarti dia sendiri Meragukan ucapannya Enggak usah Barang yang dikenai Sumpah jualan Itu tidak berkejualan itu Sumpah ini halal Sumpah ini Enggak usah bersumpah Orang tidak minta sumpah kok Nah Mohon izin Tanpa menggerui Yang merusak Sahadat Yang menyebabkan Orang syirik Disebabkan karena sumpah Karena bersumpah Bukan atas nama Allah Sumpah itu Arus Wallahi Tallahi Billahi Itu dua tiga Wallahi Pokoknya ini Kalimat sumpah Mengikut sertakan Allah Dalam ucapannya Berarti Allah Allah yang dijuang Hati-hati Nah yang paling membahayakan lagi Ketika dia bersumpah Atas neneknya Demi nenekku Pokoknya yang Yang bukan karena Allah Itu bahaya Tidak boleh Kita harus menyandarkan Segala sesuatu kepada Allah Menyandarkan segala sesuatu kepada Allah Berarti yang diperbolehkan adalah Menjaga kebersihan Dan buanglah sumpah Pada tempatnya gitu ya Gitu konsepnya Arus bersumpah Atas nama Allah Bukan atas nama benda Atau orang Atau makhluk Maaf maaf Atau makhluk Atau kepada Pokoknya selain dari Allah Tidak boleh Baik Masya Allah Kenapa Dan gitu dong Tapi bagaimana dengan Di Quran Demi masa Ya itulah Nama saya Daman Sudaraman Dari Majestalim Al-Muhiddin Sukaraja Sukabumi Kabupaten Sukabumi Mau tanya ini ke Bapak Ustadz Ahmad Kan Boleh Pak Benarkah bahwa cinta itu Akan membawa kepada kesirikan Mohon kepada Bapak Ustadz Ahmad Kan ya Untuk menjawabnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Bagus pertanyaannya Sampai dicatat Biar gak lupa ya Pak ya Itu kayaknya udah dipikirin Dari 10 tahun lalu gak sih Pertanyaan Enggak ya Masya Allah Teramatkan Silahkan dijawab Jamah Islam itu Indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah Syirik Mahabbah Bisa membawa kepada Kemusyirikan Dijelaskan oleh Al-Imamul Ghazali Rahimahullah ta'ala Bahwasannya Al-Imamul Ghazali ini Menjelaskan bahwa Syirik itu terbagi dua Ada Syirikul Khofi Ada Syirikul Jali Syirikul Khofi Adalah Syirik Yang tersembunyi Syirik yang Samar Syirik yang kecil Sedangkan Syirikul Jali Adalah Syirik yang besar Atau Syirik yang terang-terangan Atau bisa dikatakan Syirik yang jelas nyata Nah Syirik Yang pertama Adalah Syirikul Khofi Syirik yang samar Di antara contohnya adalah Ria dan Sumah Apa itu Ria? Ketika seseorang Mengerjakan satu amal Dengan tujuan Untuk Mengharapkan Pandangan Manusia Berharap kepada Selain Allah Subhanahu wa ta'ala Dari amal yang dia lakukan Maka ini termasuk Ria Contoh Ada orang yang Biasanya masuk masjid Dia gak sholat sunnah Tahiyatul masjid Tapi karena di dalam Pas masuk rame Banyak orang Ah rame ini banyak orang nih Biar dibilang Ngerjain sunnah Tahiyatul masjid dulu Allahu akbar Nah itu berarti dia ria Ibaratnya pengen dilihat Oh Orang Ada juga yang sumah Apa itu sumah? Beribadah Tetapi bukan karena Allah Karena pengen didengar orang Misal Nih anterin ke masjid Bilangin ya Yang sedekah nih 10 juta Saya Fulan bin Fulan Di umum mindah Dimimbar Ya Amma panitia DKM Si Fulan bin Fulan Sedekah 10 juta Pahalanya untuk ini Dan itu dan lain sebagainya Kalau seandainya tujuannya Memberi motivasi Kepada orang lain Dan tidak ada sumah Sedikitpun di hatinya Maka boleh Nah ini khawatirnya Kalau di hatinya ada sumah Merasa bangga dengan ibadahnya Sehingga ibadahnya Pengen didengar orang Maka ini termasuk Daripada Syirkul khofi Syirik yang samar Yang tersembunyi Yang bisa membahayakan ibadah kita Kenapa? Karena kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW Iyakum waria Fa'ina ria Ya'kul hasanat Kamaya'kulunar al-hatab Hati-hatilah kalian dengan ria Hati-hatilah kalian dengan ibadah Yang kalian sekutukan Di dalam ibadah kalian Kepada selain Allah Mengharapkan pujian manusia Mengharapkan pandangan orang Mengharapkan Ya didengar oleh orang lain Bukan karena Allah Karena itu dapat memakan Amal ibadah Ditolak oleh Allah SWT Seperti memakannya Api kepada kayu bakar Sedangkan yang kedua Kata Imam Ghazali Ada yang namanya Syirkul jali Yaitu syirik yang terang-terangan Dan Imam Ghazali Membagi syirkul jali Syirik yang terang-terangan Ini terbagi empat Yang pertama adalah Syirik doa Yang kedua adalah Syirik di dalam niat Yang ketiga Syirik di dalam ketaatan Yang keempat Syirik mahabbah Syirik doa Adalah berdoa Kepada selain Allah Berharap meminta Kepada selain Allah Dan ini termasuk Syirik yang terang-terangan Orang yang percaya Mempohon Mintanya mempohon Percaya menggunung Mintanya menggunung Percaya Selain daripada Allah SWT Maka dia termasuk Syirik di dalam doanya Yang kedua Syirik di dalam niat Niat ibadahnya Dia sekutukan Dengan selain Allah SWT Maka ini juga termasuk Perbuatan syirik Dan yang ketiga Adalah syirik Di dalam ketaatan Di dalam ibadah Yang dia lakukan Taatnya itu Bukan karena Allah Menjalankan perintahnya Karena orang lain Menjalankan perintahnya Karena selain Allah Menjauhi kemaksiatannya juga Bahkan sampai melakukan Perbuatan dosanya Juga bukan karena Allah Tapi karena orang lain Dan yang terakhir Syirik ul-mahabah Adalah menanamkan Kecintaan di dalam hati Lebih besar kepada Selain Allah SWT Berarti Jadi Allah dikalain Cintanya ada yang lain Yang lebih besar cintanya Selain dari Allah Dan ini bahaya Bisa menyekutukan Allah SWT Seperti kecintaan Kepada pasangan Kecintaan kepada dunia Kecintaan kepada sesuatu apapun Karena hati ini adalah Sehingga sarannya Allah Tidak ada yang duduk Di dalamnya selain Allah SWT Masya Allah Terima kasih Ustaz Amatkan Berarti gak boleh ya Tetap Allah Nomor satu di hati kita Masya Allah Allah nomor satu di hati kita Tepuk tangan untuk guru-guru kita Terima kasih Terima kasih Sudah bertanya Masya Allah Satu pertanyaan lagi Ini kayaknya penting banget Ini bisa dipelajarin juga nih Ustaz Moulana Saya sengada dengan Ustaz Amatkan Ustaz Amatkan Senada Tau gak Apa? Di hati itu hanya Allah Harta itu simpan di tangan Bukan di hati Karena tempatnya hati untuk Allah Makanya supaya aman Yuk kita sama-sama berdonasi Alhamdulillah CT Arsa Foundation Terus berupaya Untuk memutus mata rantai kemiskinan Melalui dua cara Yakni pendidikan yang berkualitas Dan kesehatan yang optimal Maka kami mengajak kepada siapapun Yang peduli dan ingin turut berkontribusi Meringangkan beban mereka Ingat dengan cara Nih 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 Jadi gak apa-apa ya sebenarnya ya Doa Doa Gak perlu keluar rumah ya Masya Allah Tabarok Allah Langsung aja semuanya Masya Allah Tabarok Allah Dan tetap di Islam itu indah Jamaah o jamaah Alhamdulillah TungINDH Alhamdulillah 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 In dozen